Intro Jadi globalisasi itu membawa peningkatan interaksi manusia, pengusaha, negara menjadi lebih ketat Apa istilahnya itu bahwa kita itu lebih interlinkages, lebih saling berkaitan, lebih interdependent, saling bergantung Dan ini membuatkan dunia yang kita hidupin sekarang Kalau menurut data yang ada di World Trade Organization, itu antara jumlah perdagangan pada tahun 1945 Sama dengan jumlah perdagangan tahun 1990 setelah globalisasi ini 3 kali lipat Jadi pengaruhnya luar biasa Jadi akibatnya apa? Kita ini akan melihat di mana-mana peranan dari perusahaan-perusahaan besar Di dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi kita itu tidak hanya berhadapan dengan pengga, camat, lula, tapi kita berhadapan juga dengan perusahaan-perusahaan Ini membuat kita ini harus melihat konteks masa ini Nah, masa lalu Hubungan antara bisnis dan bumerai itu kaku Kenapa? Seakan-akan hubungan itu antara pengusaha-pengusaha besar, investor dan pemerintah itu ikut membantu investor ini Dengan orang-orang miskin Pemilik-pemilik tanah yang tidak berdaya Orang-orang pekerja-pekerja yang tersingkirkan Jadi ada semacam Apa namanya Problems between The powerful and the powerless Itu seakan-akan begitu hubungannya yang lain Christine Brenning Kauffman ini Dia melihatkan kalau itu dilihat atau ditempuh dengan pendekatan kaku antara bisnis dan masyarakat Maka pendekatan atau penaksirannya itu kan berbeda-beda Menurut Christine ya Dia bilang bahwa secara conceptual perspektif Diskusi selamanya antara bisnis dan bumerai itu Selalu meneribatkan disiplin-disiplin ilmu yang berbeda-beda Makanya ada yang mengetahukan bahwa hubungan bisnis sama bumerai itu ada kaitannya dengan CSR Corporate Social Responsibility Ada yang melihat bahwa antara hubungan bisnis dan bumerai itu dalam kaitan misalnya saja Bagaimana kontribusi atau semacam filantropi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha terhadap masyarakat Jadi oleh karena itu kita perlu mendekatkan diri kita pada masalah bisnis dan bumerai secara comprehensive Inter-disiplin secara cross-sectoral Sepanjang observasi saya Ya kaitan untuk mencoba menertibkan hubungan antara bisnis dan bumerai itu Itu umumnya itu disalurkan di dalam bentuk guideline Ya, quote of conduct, quote of conduct Tapi bukan legally binding instrument Bukannya instrumen yang kanus patuh Ya kalau tidak ada saksinya Jadi bentuknya itu dalam bentuk yang non-binding atau following through instrument seperti quote of conduct dan guideline Itu kenapa? Kenapa? Karena bisnis yang ada pada waktu itu Itu banyak dapat inspirasi dari filsafat-filsafat dari BSNU yang terkenal Misalnya Milton Friedman di tahun 1982 Dia itu menulis gugus begitu dan mengatakan begini ya There is one and only one social responsibility of business To use its resources and engage in activities designed to increase its profit So long as it stays within the rules of the game Ya, which is to say engage in open and free competition without deception and fraud Jadi sepanjang you itu berusaha secara bersih Jangan nyogok kiri, nyogok kanan You kompetisi secara sehat Ya, you apa namanya mendapatkan untung secara halal Itu you can go have Gak ada masalah Nah, setelah ada wealth accumulation Setelah ada jala yang bertambah itu Maka dia kan kemudian bilang Saya untuk menghidupin istri sudah cukup Nghidupin anak saya cukup Nghidupin cucu saya sudah cukup Nghidupin anak cicit saya sudah cukup Kemudian dia bikin dana untuk filantropi Ya, ada Rockefeller Foundation Ada segala macam foundation Karena semua keperluan sudah cukup Gitu ya Jadi, dia bilang gini Jadi Konsekuensinya apa? Konsekuensinya mereka itu larinya ke filantropi Jadi dia larinya memenyumbang kepada Renda Untuk mengandungkan anak-anak terlantar Tapi perusahaan-perusahaan itu sendiri Itu sibuk pada perusahaan yang Ya, profit banking-nya seperti itu tadi Ya, tanpa Pokoknya pikir sepanjang saya Nggak nyokok sepanjang saya Tidak memasukkan This is halal Gitu Ya, ini pendekatan dari Milton Friedman tadi Jadi, apa risetnya? Risetnya itu kalau ada masalah mengenai pelanggaran hak asasi manusia Yang dilakukan misalnya saja oleh perkebunan-perkebunan kalabah sawit yang ada di Sumatera Selatan, kita di Bantan Sehingga mengorbankan penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya Maka pemerintah maupun perusahaan mengatakan It's not my responsibility Karena filsafatnya, falsafatnya itu sudah begitu Jadi, karena Anda bilang ini bukan tanggung jawab pemerintah Ini bukan tanggung jawabnya perusahaan Jadi, korban-korban pelanggaran hak ini Tidak ada yang melindungi Gitu, tidak ada yang melindungi Oleh karena itu Maka, ini membuka nurani dari masyarakat internasional Nah, pada waktu itu, pada tahun 2003 Itu ada usaha untuk membuat norma Ya, tanggung jawab perusahaan besar ini Ya, dan perusahaan lain ini Terhadap hal-hal yang menyakut masyarakat di sekitarnya Masyarakat luas Nah, pada waktu itu persoalannya adalah Apa dasarnya? Ya, nah ini kalau kita berbicara di forum internasional Dasarnya adalah hukum internasional Dasar daripada hukum internasional Sejak Westphalia Conference Itu adalah nation state Ya, nation state adalah subyek hukum internasional yang utama Ya, jadi bukan private sector Ya, private sector di hukum berdata internasional Tapi bukan di hukum internasional Nah, ini caranya pada waktu 2003 Di dalam sidang delegasi Indonesia Waktu itu saya ikut sidang mengusulkan Bagaimana kalau kita itu membuat suatu kombinasi Ya, di satu layer Wajiban dari negara untuk Agar supaya jangan terjadi Hal-hal yang merugikan Penduduk atau rakyat Ya, tapi di same time Negara itu Yang mengatur kepada perusahaan-perusahaan Bagaimana kaida-kaida Normal-normal guideline Agar supaya Bisa mengutamakan Kesejahteraan rakyat Ataupun hal-hal yang Hal-hal yang Hal-hal yang Hal-hal yang manusia Ya, nah Usaha kita Atau negara-negara berkembang pada tahun 2003 itu Dihadatkan pada suatu Tembok yang besar sekali Ya Bahwa International Chamber of Commerce itu Ya Menolak Norma Daripada Bisnis Apa ini Kode Responsibility Dari Transnational Itu adalah tanggung jawab pemerintah Bukan tanggung jawab Perusahaan Nah, pada sidang Apa Komisi Hak Azazi Manusia Ya Yang Ketambu 1 Kita itu memutuskan bahwa Persoalan ini gak boleh berlaru-laru Kenapa? Karena ada Fake things of the violation of human rights Ya, jadi harus ada Apa Harus penyelesaiannya Kemudian kita menugaskan Profesor John Raggi Ya Yang dari Harvard University itu Untuk mencoba Mengidentifikasi persoalan besar Kenapa kok International ICC itu ya Jambor Komisi kok selalu bilang No, 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 no Kenapa? Padahal ini masalah mengenai Apa Communitarian Masalah bersama Masalah yang merupakan Apa namanya Bagian sehari-hari kehidupan manusia Ya Nah, kemudian Dikasih mana Doragi itu membuat study itu Ya, oleh Komisi Am International Soal Am PBB itu Pada tahun 2005 Nah, pada tahun 2008 Dia itu sudah menersihkan Tugasnya Dia menulis report yang berjudul Draft on Guiding Principle on Business and Human Rights Lanjut ya Sudah Ya Guiding Principle on Business and Human Rights Implementing the United Nations Protect, Respect, and Remedy Framework Rangka Protect, Respect, and Remedy Ya Ya Nah Nah Kemudian Laporannya Daripada John Rangi tadi Profesor John Rangi itu diterima Pada tahun 2008 Pada waktu Human Rights Council Session Di Geneva Pada sidang Pada sidang Rumor 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 Kansel tahun 2011 John Rangi Profesor Jawa Melabit Memberikan lagi laporan Ya Mengenai Human Rights and Friends of Operations Yang ada bisnis pada tanggal 21 Maret 2011 Kemudian lahirlah apa yang disebut Pilar Tiga Pilar Kerangka Tiga Pilar Dari John Rangi Ya Jadi intinya itu Adalah satu Ya Pemerintah itu Harus mencegah Menyelidiki Dan menghukum Semua pelanggaran-pelanggaran khas nasi manusia Di negaranya Kedua Adalah suatu kewajiban dari perusahaan Untuk menghormati Hak-kak nasi manusia Ini Apa namanya Corporate Responsibility Untuk menghormati hak-kak nasi manusia Kalau terjadi pelanggaran hak Ya Maka Harus dicari Remedy Ya Apalagi itu Kondensasi Atau kelima Supaya Yang menjadi korban itu Di address Ya Jadi seakan-akan Ada penyakit Maka penyakit itu diobat Kegiatan Dari Human Rights Council ini Bukan diimbangi Di oleh kalangan swasta Dengan adanya ide Untuk mengeluarkan ISO 26.000 Di dalam ISO 26.000 Banyak sekali elemen-elemen Hak-kak nasi manusia Ada juga Dokumen on voluntary Principle on Security And Human Rights Ya Itu banyak dipakai Di pertambangan-pertambangan besar Misalnya kalau ke report Ya Di situ Kita biasanya menggunakan Voluntary Principle on Security And Human Rights Ada juga yang namanya Extractivitas Transparency ini Bagaimana ini Dibuat transparan Sehingga semua Tidak ada Keraguan-keraguan Jadi saling percaya Ya Lanjut Nah sekarang Saya mau cari Apa yang disebut Fakta kehidupan Saling ada Ya Mungkin Bapak masih ingat ya Atau Ibu Bahwa gedung Di Bangladesh Ya Yang besar itu Itu Tiba-tiba Ambrut Karena apa? Karena perusahaan itu Banyak sekali orang Kerja Di satu gedung ya Tanpa mengindahkan Akalasi manusia Sehingga korbannya itu Seribu seratus orang Ya Nah ini kan masalah Antara bisnis Dan Europe Agak kita melihat mungkin Bahwa bangsa Ketauan ya Bahwa Perusahaan perkapalan Yang curi ikan Indonesia Di Laut Maluku Papua Dan sebagainya itu Memperjakan Buruh-buruh Dari Myanmar Secara paksa Ini adalah Kenyataan di abad 21 Kita nih sekarang Akan melah Menghadapi Interlinkagen Interlinkagen Yang akan Ketak Ya Bulan Desember Tahun 2015 Kita akan memasuki Apa yang disebut Masyarakat ASEAN Jadi Kalau kita tidak punya Perspektif Dan takta Untuk mengatur Mengenai Hal itu Akan terjadi Kemungkinan Konflik Antara Bisnis Dan Himalaya ini Yang menjadi konflik Itu biasanya Tanah Ya Menurut data Yang ada itu Di bidang Perkebunan Ada 180 konflik Di bidang Infrastruktur Ya Itu ada 105 konflik Ada di bidang Mining Sektor Ya Ada yang menanya Di bidang kehutanan Itu 31 konflik Di Daerah-daerah Pertambakan Itu segala Itu ada 9 konflik Ini data Yang saya ambil Dari konsultium Pembaruan Agrarium Jadi Gimana kita Lata sih ini We have to do Something Kita ini Sekarang sudah Punyai Kerangka Jadi Kerangka Global Itu ada United Nation Guided Principle Yang dasarnya Dari Apa namanya Jorragio Report Nah sekarang Gimana Kerangka Regional Orang bilang Orang bilang Ada Asian Guided Di bidang Apa namanya Bisnis yang diperlukan Jadi perlu juga ada Asian Guideline Dan perlu juga ada National Guideline Asian Guideline Nah sekarang Kenyataannya Itu semua Dijadikan alasan ini Jadi kita mau bikin National Guideline Perlu Enggak Tunggu dulu Guideline Dari ASEAN dulu Di ASEAN itu Anggutannya 10 Ada yang Integr Tapi ada yang Gak mau Jadi gak akan ada Keputusan-keputusan Di ASEAN Jadi Kalau kita gak mau National Guideline Kita tunggu dulu National Guideline Supaya jangan bertabrakan Jadi kalau melihat saya Kok mau menunggu orang lain Bisa ASEAN dulu Misalnya Satu Kecamatan Atau satu RT Kita ada masalah Kita mulai dari diri kita sendiri Ya nanti Kalau kita Do good Yang lain akan ikut Nah saya Pikir Yang penting Yang penting harus dilakukan Oleh kita Sebagai bangsa Yang Pancasilais Itu pertama kali Coba dirumuskan Di dalam ranham Elemen Bisnis Jumlah Ya kalau kita lihat Ranham sebelumnya Ranham yang kita buat Itu Belum ada Apa namanya Aspek dari bisnis Jumlah Syukur Alhamdulillah Pak diri Jumlah Ini hadir Dari teman ini Jadi kalau misalnya Di dalam Ranham yang Ada bisa masuk Itu sesuatu Bapak berbuat Yang sangat bermanfaat Buat pangsa Dan Jadi kedua Bagaimana kita Kita bisa memperlumut Kegiatan-kegiatan Yang meningkatkan Kesadaran dari Stakeholder Ini bukan urusan Pemerintah saja Bukan urusan NGO saja Tapi urusan Corporation Urusan Masyarakat setempat Urusan Semua yang bersangkutan Dalam kaitan Dengan Bisnis Ini bukan urusan Ini merupakan Sesuatu yang Implementer Namun Memang saya Pelaksanaan Daripada Bisnis Human Rights Ini Adalah Harus dilaksanakan Secara bersama It is not Individual action Taken by the government It is not Interaction oleh Civil society Tapi Sama-sama Ya Jadi harus oleh Government Civil society Bisnis sector Parlamentarian Akademisi Mas media Jadi kita itu Menghadapi masalahnya Saling Menerti Ya This is Not your problem But it is our problem Ya Lanjut Sekian Dan terima kasih Atas perhatian